Sat lantas Pores Madiun masih mendalami kasus kecelakaan tunggal yang menyebabkan puluhan pesilat perguruan setia hati terlalu luka-luka dan satu pesilat tewas. Sopir truk Susianto warga desa Kuangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun diperiksa di Mapore setempat. Kasat lantas Pores Madiun AKP Imam Mustoli mengatakan pihaknya masih fokus pada proses evakuasi kendaraan yang terjun di curang sedalam 30 meter tersebut. Sejumlah saksi telah diperiksa termasuk sopir truk. Dugaan sementara kecelakaan akibat sopir kurang konsentrasi dan tidak menguasai medan jalan. Kemudian yang perlu kita laporkan disini, sampai saat ini kita sedang melaksanakan proses evakuasi terkait kendaraan truk yang masuk ke dalam curang. Ya kita minta doa dari rekan-rekan dan masyarakat sekalian malam ini kita bisa melaksanakan evakuasi terkait truk yang masuk ke dalam curang. Hingga kini dua korban luka masih dirawat di rumah sakit umum daerah Dolopo. Sedangkan enam korban lain masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Dr. Sudono Madiun.